Halo semua, jumpa lagi dengan saya Indika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini saya akan berbagi 5 tips bagaimana mengecilkan perut buncit secara alami yang kalau Anda praktekan, Anda sudah bisa mendapatkan hasil yang bagus hanya dalam waktu 30 hari dan itu semua bisa Anda lakukan tanpa menggunakan obat-obatan, tanpa menggunakan herbal, tanpa berolahraga berat, dan tanpa perlu melakukan diet yang menyiksa. Dan kita mulai saja terlebih dahulu dari kondisi perut buncit. Pada saat Anda mengalami perut buncit, dan saya juga dulu juga mengalami, saya berpikir dan Anda juga pasti berpikir bahwa lambung Anda akan membesar, lambung Anda akan mengembang, padahal enggak. Lambung Anda masih lambung yang sama dan ukurannya juga lambung yang sama. Jadi orang yang gendut, orang yang ideal, atau orang yang Anda underweight, itu lambungnya masih sama, dia enggak mengembang dan juga enggak mengecil. Nah, kalau toh perut Anda kemudian buncit seperti ini, itu disebabkan ada yang namanya visceral fat, atau lemak visceral. Lemak ini berada di antara kulit dan otot, kemudian dengan organ. Jadi fungsi visceral fat ini sebenarnya bagus, dia melindungi organ Anda. Tapi kalau kemudian jumlahnya kebanyakan, maka dia bisa menyebabkan masalah. Dan visceral fat inilah sebenarnya yang membuat perut Anda buncit. Semakin banyak visceral fatnya, semakin buncit perut Anda. Jadi bukan lambung yang semakin membesar, tapi visceral fat yang semakin banyak. Nah, pertanyaannya adalah, visceral fat ini datangnya dari mana? Penyebabnya apa? Orang akan selalu berpikir, dan kebanyakan orang-orang memang mengatakan bahwa, oh, Anda harus menghindari makanan-makanan yang berlemak, karena makanan berlemak ini bisa menyebabkan timbunan lemak, salah satunya timbunan lemak di dalam perut Anda. Cuma pertanyaannya adalah, Anda yang gendut ini, yang perutnya buncit ini, benar enggak mengkonsumsi makanan-makanan berlemak dalam jumlah besar, dalam jumlah berlebihan setiap hari? Atau kalau Anda agak bingung, saya tanya langsung spesifik, apakah Anda setiap hari makan makanan bersantan? Apakah Anda setiap hari makan kulit, makan jeruan, makan berutu, dan lain sebagainya? Jawabannya adalah, enggak. 9 dari 10 orang yang obesitas, atau 9 dari 10 orang yang buncit, itu menjawab mereka tidak makan makanan yang tinggi lemak. Apalagi makanan-makanan seperti kulit, jeruan, kemudian santan, dan lain sebagainya. Mereka menghindari makanan seperti ini. Kenapa? Karena takut kolesterol, takut asam murat, takut gendut, takut struk, dan lain sebagainya. Itu artinya, itu artinya, orang-orang yang buncit adalah orang-orang yang menghindari makanan-makanan berlemak. Cuma permasalahannya, mengapa orang sudah menghindari makanan-makanan berlemak, kok justru lemak badannya makin banyak? Jangan-jangan penyebabnya bukan lemak dong. Karena sudah terbukti, bukan lemak. Karena memang lemak, sudah dihindari, dan enggak dimakan dalam jumlah besar. Terus penyebabnya apa? Ya, kita objektif saja. Saya tanya kepada Anda, apa sih yang setiap hari Anda makan? Pada saat sarapan, makan siang, atau makan malam? Jawabannya pasti pertama adalah nasi, yang kedua mie, yang ketiga mungkin roti, kemudian minuman-minuman manis, terus pisang goreng, dan lain sebagainya. Apakah nasi itu tinggi lemaknya? Tidak. Apakah kemudian pisang goreng tinggi lemaknya? Enggak, ada lemaknya tapi enggak tinggi. Apakah mie, roti, kemudian minuman manis, dan lain sebagainya tinggi lemaknya? Jawabannya juga enggak. Ada lemaknya sedikit tapi enggak banyak. Yang banyak adalah karbohidrat. Jadi, secara fakta gitu ya, meskipun teorinya enggak tahu juga, secara fakta orang-orang yang obesitas itu setiap hari makanannya adalah tinggi karbohidrat. Lemaknya ada tapi enggak tinggi. Nah, berdasarkan pengalaman inilah kemudian, saya ceritakan kepada Anda, ini murni yang saya lakukan ya. Bahwa kemudian teorinya tidak seperti itu, silahkan. Tapi saya berbagi pengalaman pribadi saya waktu itu, dari buncit bisa sekarang, Alhamdulillah kempes, meskipun belum bersikpek juga gitu ya. Yang saya lakukan adalah, lima hal pertama, karena menurut saya, logisnya, itu obesitas atau lemak-lemak ini datangnya dari karbohidrat, maka hal pertama yang saya lakukan adalah, saya mengurangi karbohidrat. Saya mengurangi semua jenis karbohidrat. Karbohidrat itu mulai dari apa aja? Mulai dari nasi, tepung-tepungan, terus gula, gula pasir dan lain sebagainya, itu semuanya karbohidrat. Jadi, saya kemudian mengurangi nasi secara bertahap. Saya ingatkan ya, secara bertahap. Yang saya lakukan adalah, misal, misal, satu porsi makanan saya, itu adalah 20 sendok makan nasi. Saya kurangi secara bertahap, hari pertama saya hanya makan 17 sendok, dan kemudian hari kedua saya makan 15, kemudian hari ketiga saya makan 12 sendok, besoknya lagi saya makan 9, besoknya lagi saya makan 7, besoknya lagi saya makan 5 sendok, dilanjut dengan 3 sendok, dan setelah itu saya bisa berhenti makan nasi. Jadi, waktu itu saya membutuhkan 10, eh, 7 hari kalau nggak salah. Saya ingat banget, saya setarnya untuk mengurangi itu, tanggal 27 Juli, dan kemudian 1 Agustus 2016, saya sudah bisa berhenti nggak makan nasi. Begitu juga dengan karbo yang lain, dari mie, dari roti, dan lain sebagainya, saya kurangi secara perlahan-lahan. Jadi, nggak tiba-tiba, setelah tahu, setelah sadar, langsung berhenti nggak. Yang saya lakukan nggak seperti itu. Jadi, saya juga berharap, misalnya, Anda setelah nonton video ini, atau membaca versi artikelnya di blog saya, di kamarendra.com, terus tiba-tiba, besok Anda nggak makan nasi, gitu ya. Saya nggak nyarankan seperti itu. Saya sarankan, kurangi secara perlahan. Kurangilah, 3 sendok atau 2 sendok setiap hari, sampai kemudian Anda mampu berhenti. Langsung cara yang kedua. Kalau kemudian, Anda berhenti, atau mengurangi karbohidrat, dilakukan di 10 hari pertama tadi, maka di hari ke-11, idealnya Anda sudah nggak makan nasi itu. Anda bisa nggak makan nasi lagi. Nah, pada saat Anda udah nggak makan nasi itu, yang saya lakukan dulu adalah, saya akan menambah protein. Protein dan lemak. Jadi, memperbanyak protein, tapi lemaknya belum. Jadi, di 10 hari pertama ini, pada saat Anda mengurangi nasi, Anda bisa menambahkan protein. Proteinnya lebih banyak. Dan di hari ke-11, ketika nasinya sudah berhenti, Anda bisa menambahkan lemak. Jadi, lemak ini, jangan dibarengkan dengan karbo. Karena kalau lemaknya banyak, karbonya banyak, itu berbahaya. Jadi, Anda harus pilih salah satu. Pada saat, di hari ke-11, ini kan untuk hari 1 sampai 10, saya asumsikan. Di hari ke-11 sampai, ini 20 ya. Hari ke-11 sampai hari ke-20, protein, dan kemudian saya lemaknya diperbanyak. dan lemaknya diutamakan dari lemak hewannya ya. Jadi, contohnya, ikan, terus kemudian ayam, dan lain sebagainya. Untuk, apa namanya, berutu, jerauan, dan lain sebagainya, itu sifatnya fleksibel. Boleh Anda makan, kalau tidak dimakan juga, tidak apa-apa. Masih banyak bagian-bagian hewan yang banyak lemaknya, tapi dia tidak berbentuk gaji, dan tidak harus jeruan ya. Penting, ikan itu lemaknya tinggi banget, kemudian ayam juga tinggi, selain daerah dadanya, dan lain sebagainya. Nah, intinya di hari ke-11 sampai ke-20, itu nasinya sudah stop, tapi lebih banyak di menu hewani. Jadi, menu hewani ini paling aman. Dan, Anda boleh makan kapan saja. Kalau pagi-pagi Anda lapar, Anda boleh makan, misalnya Anda makan telur, atau Anda goreng ikan, atau Anda makan daging, di asep, dibakar, dan lain sebagainya. Cara masaknya bebas. Yang penting, tidak pakai tepung, tidak pakai gula gitu ya, dimasak. Terus kemudian, Anda juga bisa menggunakan lemak-lemak yang dari nabati. Contohnya adalah, Zio, terus kemudian, alpukat, santan juga boleh. Lakukan ini di hari ke-11 sampai di hari ke-20. Nah, nanti Anda akan merasakan sendiri, bahwa makan makanan dari hewan, itu cepat banget laparnya, dan kenyangnya lebih lama, dibanding kalau makan karbo ya. Karena itu, ketika Anda sudah bisa melewati ini, di hari ke-10 sampai hari ke-20, gitu, maka Anda akan awet kenyang. Dan pada saat Anda sudah awet kenyang, maka saya sarankan kepada Anda, di hari ke-21 sampai hari ke-30, Anda belajar yang namanya fasting, atau berpuasa. Puasa itu ada dua jenis. Saya menyebutnya ada puasa yang bersekuat spiritual, dan ada yang namanya puasa medis. Cara spiritual itu ya tergantung dengan agamanya masing-masing. Kalau saya misalnya muslim, gitu berarti puasa spiritual saya adalah, misalnya puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bait, pertengahan bulan, terus kemudian puasa Arofah, dan yang paling banyak dan sifatnya wajib, itu adalah puasa bulan Ramadan. Jadi, teknisnya sudah diatur oleh agama, dan kita nggak boleh bereksplorasi ya. Kemudian ada puasa medis, yang biasa disebut sebagai intermittent. Nah, kalau puasa intermittent itu berbeda dari puasa spiritual. Puasa intermittent itu, kita di jam-jam tertentu masih boleh minum. Boleh minum air mineral, kemudian boleh minum kopi, boleh minum teh, selama tidak menggunakan gula gitu ya. Dan virgin coconut oil juga itu boleh dikonsumsi di saat intermittent fasting. Intermittent fasting itu biasanya dilakukan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Jadi, sekitar 16 jam. Selama jam 8 malam sampai jam 12 siang, Anda tidak makan. Kalau Anda lapar, Anda boleh minum virgin coconut oil. Ini bagus banget ya. Jadi, Anda nggak rasa lapar. Dan seharusnya Anda juga nggak gampang lapar, karena sudah dilatih di hari 11 sampai 20. Kemudian, Anda juga masih bisa minum kopi. Kopi ditambah VCO itu rasanya enak banget. Terus, kemudian Anda juga bisa minum teh hijau, gerinti, di jam 8 malam sampai jam 12 siang gitu ya. Ini nggak masalah. Jadi, Anda melakukan intermittent fasting. Ini di hari 1 sampai 10, di hari 11 sampai 20, di hari ke-21 sampai hari 30. Jadi, satu bulan. Ini poin pentingnya. Dan setelah itu, Anda boleh menambahkan, Pertama, ini yang jadi perhatian adalah kortisol. Kortisol itu hormon stres. Kalau hormon stresnya tinggi, nanti tubuh akan memproduksi gula dalam jumlah besar. Dan kalau gulanya itu tinggi, maka gula itu akan diubah menjadi lemak. Salah satunya lemak badan ini. Jadi, saran saya, ini berlaku dari hari pertama sampai hari 30 ya. Usahakan Anda pertama tidak begadang. Usahakan sudah tidur di bawah jam 10 malam. Jam 10 malam. Maksimal, Anda sudah tidur. Nanti bangun pagi-pagi. Dan kemudian, Anda tidak stres. Ya, stres itu banyak banget ya. Misalnya, intinya dibuat bahagia saja. Gimana caranya biar nggak stres? Pikir sendiri. Intinya, jangan stres. Kalau Anda tidak begadang, tidak stres, ini akan sangat mendukung banget dari program dari hari 1 sampai hari 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Dan kemudian, olahraga. Olahraga ini saya taruh di paling belakang. Karena gini, olahraga itu sebenarnya nggak bisa untuk ngurangin lemak badan ya. Dan nggak bisa juga untuk nurunin berat badan. Karena apa? Fokus dari olahraga itu sebenarnya dia di area ini nih. Di area yang saya bikin biru. Ini adalah otot. Ini adalah otot. Jadi, tugas dari olahraga itu membuat otot ini yang awalnya kecil jadi gede. Segede apapun ototnya, ini nggak bisa mengurangi lemak badan. Jadi, tugas dari olahraga ini sebenarnya adalah menguatkan ototnya. Jadi, pada saat metode 1 sampai ke 3 ini, yaitu mengurangi karbon, menambah protein dan lemak, dan melakukan fasting ini, adalah mengurangi lemak. Pada saat lemak ini berkurang, terus kemudian ototnya ini menjadi besar, maka perut Anda akan jadi lebih bagus. Jadi, olahraga itu fokusnya adalah ngencengin ototnya. Karena itu, saya sarankan olahraga-olahraga yang memang bisa membesarkan otot perut Anda. Jadi, saya tidak menyarankan Anda untuk berolahraga misalnya jalan kaki, atau treadmill, atau lari, atau maraton gitu ya. Karena apa? Karena itu tidak membesarkan otot ini. Olahraga-olahraga yang sifatnya kardio, itu dia hanya membakar kalori, dan dia menguatkan jantung. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Boleh, tapi jangan berharap Anda bisa ngedein otot ini, karena memang fungsinya berbeda. Nah, olahraganya ada banyak, misalnya squats, kemudian workout, dan lain sebagainya. Kapan-kapan kita bikin video khusus tentang bagaimana olahraga-olahraga yang bagus untuk ngedein otot perut. Tapi ingat, fungsi olahraga bukan ngurangi lemak, tapi ngedein otot. Pada saat lemaknya sudah berkurang, dari teknik 1, 2, dan 3, dan ototnya besar, maka perut Anda akan bagus, dan mungkin, mungkin ya, akan sick pack. Jadi, itulah penjelasan saya tentang 5 tips bagaimana cara mengecilkan perut yang buncit. Yang pertama, kurangi karbohidrat secara bertahap, secara pelan-pelan, karena karbo inilah yang memicu terjadinya lemak badan. Kemudian kedua, pada saat Anda sudah berhasil berhenti makan karbohidrat, di hari ke-11, perbanyak protein dan lemak. Lemak dari hewan, dan lemak dari nabati. Berikutnya, di hari ke-21, ketika Anda sudah terbiasa makan hewan, ini enggak pakai karbo, dan Anda sudah sering ngerasa cepat kenyang, dan kenyangnya lama, artinya enggak gampang lapor, Anda mulai berpuasa, intermittent fasting. Jadi, berhenti makan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Pada saat puasa, intermittent fasting ini, Anda boleh minum, Anda boleh minum kopi, minum teh, dan lain sebagainya. Baru kemudian, jaga tidurnya, stressnya, dan kemudian olahraga yang menguatkan perut. Mudah-mudian video ini bermanfaat untuk Anda, dan kalau Anda yang ingin juga mendapatkan versi dari tulisan dari video ini, Anda bisa menonton atau membaca di deskripsi atau di kolom komentar yang nanti akan saya sematkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Indika Mahrendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.